Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangharep mengaku siap berlagak di Pilkada DKI Jakarta 2024. Kaesang mengatakan siap bila nantinya harus melawan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Meski demikian, Kaesang menerangkan hingga kini dirinya belum memutuskan untuk maju di wilayah mana dalam gelaran Pilkada Serentak 2024. Namun Kaesang menyampaikan, PSI dalam waktu dekat akan segera memberikan rekomendasi kepada mantan Kapolda Jawa Tengah, Komjen Ahmad Lutfi, untuk bertanding di Pilkada Jawa Tengah. Seperti yang saya bilang sebelumnya, Jawa Tengah ini rekom dari PSI akan segera kami berikan kepada Bapak Ahmad Lutfi. Dan untuk DKI, kita sambil masih menunggu, saya sendiri seperti yang Gus Ketum tadi masih bilang, masih istighoroh dulu. Tapi ketika ada permintaan dari masyarakat, terkhusus DKI, saya siap melawan Pak Anies Baswedan. Saya pun juga siap untuk melawan Pak Ridwan Kamil. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih.